agak keras jatuh semua musik nah kali ini aku mau ajakin kalian untuk unboxing Shopee Haulaku yang pertama jadi disini aku udah beli beberapa produk di beberapa toko random, disini aku ada 4 paket tadaaaat nah paket yang pertama ini aku pesen di Medio Mini Photo Studio, bubble-nya super tebal banget oh bubble-nya super tebal banget nah jadi aku pesen ini holder HP yang baut jadi ini bisa diatur selebar mungkin tuh kayak gini jadi ini bisa diatur disini ada bautnya ini supaya HP-nya bisa diputer seperti ini dan ini untuk jepit HP-nya tuh jadi ini bisa diatur dan disini ada karetnya ini bagus banget aman banget jadi modelnya tuh mirip-mirip yang kayak gini tuh nah modelnya mirip-mirip kayak gini ya nah ini harganya tuh murah banget nah aku belinya pas lagi diskon jadi ini harga sebenarnya 45.500 pas aku pesen ini harganya cuma 28.000 aja jadi 28.000 aja udah bisa dapet holder kayak gini jadi aku beli 3 piece kalian lihat ada kerusakan gak nah ini dia ada 2 pilihan ada yang baut dan ada yang per yang aku pesen ini yang baut mudah baut jadi kalian bisa atur seberapa besar kuncinya nah kalau yang per itu dia gak ada ininya langsung ditarik begini aja aku ngerasa kurang aman ini lebih aman bantusan aku beli yang ini daripada hp aku lepas satu jatuh agak keras jatuh semua aku buka terlalu lebar kayaknya atau dia yang terlalu pendek iya pas buka ini aja kalian mesti agak hati-hati jadi ini jadi ini tiga-tiganya aman tuh terus yang ini wow nah yang paket kedua ini aku pesen dari toko sigma jadi ini paketnya masih aman ini ini bukanya ini bukanya ini bukanya dia gak pake bubble tapi dia pas pake plastik udah begini agak ribet sih pas dibuka oke akhirnya ini udah kebuka ya dia pake kotak gini aja gak aman nah di toko sigma ini aku pesen beberapa jenis aku pesen light stand tripod yang 2 meter jadi ini isinya light stand tripod ini mau aku pake untuk tripod hp kita coba liat dalamnya ada bubble ini tapi gak ada tasnya jadi kayak gini dan ini mulus banget nah ini yang merek ini juga tough studio jadi ini untuk tough studio ini harganya agak murah walaupun untuk kualitas bahannya tuh standar gak terlalu tebal tapi oke lah untuk pake di rumah nah kalian harus buka kayak gini jadi ini nanti yang pakenya harus di lantai oh dia kayak gini dari sininya dari sininya oke nah kayak gini harusnya tuh oke ini tingginya 2 meter katanya oke ini aman terus kita buka yang paket ininya nah ini holder hp jadi ini holder multi kamera buat kamu yang suka nge-live lebih dari satu channel kalian bisa pake ini jadi ini tinggal di jepit ke hp nah tadi aku beli holder yang ini untuk pasang kesini tada jadi ini bisa 3 hp dan ini yang modal kayak gini ini ini bisa dibengkok-bengkokin ya tuh ups harganya ini 25 ribu aja 25 ribu aja kalian udah bisa dapetin holder untuk 3 hp multi kamera ini maksimal 3 hp kalau gak pake hp bisa juga untuk ring light disininya kiri kanan hp terus disini ada kabel 6Y hop splitter ini splitter audio nah ini splitter audio nya jadi ini bisa untuk hubungkan ke 5 headphone dari mic ke beberapa hp nanti kita coba jadi kayak gini terus aku juga ada beli out cable nya nah ini nanti dari hp nah buat kalian yang konten creator yang suka nge-live kalian wajib banget stok-stok produk ini nah yang paket ini dari hammer ini Shopee juga ini aku pesen dari kemarin udah aku idem-idemkan ini ini singkirkan dulu ya oke wow di luarnya dimukus bubble dalamnya juga ada bubble nah disini aku beli 2 produk dari hammer jadi ini panci ramyun panci ramyun korea dan bowl nya yang ini yang bowl yang kecilnya ini lucu banget nah dia kayak gini wah ini aman udah ada bubble di luar bubble di dalam barangnya mulus dia jadi kayak gini tuh hmm lucu banget ini yang biasa kayak di drama-drama korea itu pas lagi minum atau makan ramen terus ini yang panci ramen nya panci ramen korea nah yang ini panci ramen korea ini katanya pas untuk satu bungkus ramen bahannya lumayan tebal kayak gini tarat mulus mulus ada plus satu bungkus mie nya dan ini masih mulus guys made in korea jadi ini bahannya agak tebal ini ukuran 16 mm eh 16 cm jadi dia pas untuk satu bungkus ramen nah buat kamu yang untuk makan sendirian boleh pesan yang ini ya wow last paket di video ini jadi ini perabot yang aku pesan dari atona.id nah ini isinya perabot kayu semua mulai dari jentong sampai sendok untuk red red harganya murah banget mereka lagi promo red harganya mulai dari 10.000 aja sampai 42.000 nah untuk lebih jelasin lagi cek di kolom deskripsi ya jadi ini semuanya produk kayu food grad yang aman banget untuk dipakai dan peralatannya tuh halus banget dengan harga yang terjangkau ini cocok banget untuk di koleksi bisa juga dijadikan foto atau untuk video ataupun langsung digunakan untuk peralatan makan nah sekian dulu video aku di shopee haul yang pertama ini see you on next video thank you for watching selamat menikmati